Hai semua, nama ku Fira. Balik lagi di video May Favorites atau serba kesayangan, tapi kali ini bulan May. Aneh tuh depannya tadi, tapi gapapa. Lanjut aja. Jadi hari ini aku bikin videonya itu, banyak kan sebenernya lebih ke makeup, cuma ada yang gak makeup juga yang aku kayak suka banget. Jadi, setun! Kita bahas dari yang non-makeup dulu ya guys. Ini bener-bener random banget. Ini aku keracunan dari Ayudete. Ini adalah anti-sumbat. Jadi sebenernya aku udah pernah punya anti-sumbat yang aku beli di supermarket. Aku lupa banget merknya apa. Tapi kayak dia gak seampu itu. Nah, waktu itu kan Ayu ngepost gitu di story kan. Dia beli ini di Sopi. Terus katanya Ayu tuh kayak ampu banget lah pokoknya. Akhirnya aku coba. Dan ternyata bener. Jadi wastafel aku yang lagi kesumbat sama rambut aku, nih kan aku suka potong poni gitu ya di wastafel aku. Itu dia bisa langsung plong. Bener-bener plong. Tapi emang kekurangannya adalah ini baunya tuh kayak bau banget. Jadi kalau bisa... Jadi kalau bisa jendela dibuka atau diposang hexosnya biar baunya cepet hilang. Nah, ini tuh kalau disini tulisannya ya. Dia tuh bisa melancarkan putung rokok. Gila banget ya. Berarti seampu itu ya. Sisa makanan, pasti. Terus lemak, rambut, pembalut. Bahkan pembalut juga bisa. Jadi kalau misalkan gak sengaja misalkan ada yang buang pembalut ke kloset kalian, dipakai yang ini biar gak mampet. Kain dan tisu. Kain! Eh gila banget sih. Tapi kemarin emang aku sama Tia kayak nyoba gitu pas pertama kali nyampe rumah. Itu kayak tisu kita tetesin ini. Dan itu bener-bener langsung kebakar yang... Yang kayak sama api gitu. Kenapa sih? Kenapa sih? Ini kan namanya juga soda api ya. Jadi dia bener-bener kayak langsung kebakar gitu. Dan dia kayak ada keluar asep-asepnya gitu. Nah, disini gambar dia bisa buat pipa, floor drain, sink, lost-offel, kloset. Jadi ini ampuh banget sih guys. Nah, harganya lumayan oke lah ya. Berapa ya harganya kemarin ya? Oke lah ya. Kayaknya. 30 ribu ya kayaknya ya. Segede ini. Lanjut. Ini dari Mom & Baby. Ini asih booster. Ini bener-bener aku kayak keren abis. Jadi akhir-akhir ini kan aku lagi nganek badan mulu ya. Begadang lah, kecapean lah, lagi banyak pikiran dan segala macem. Itu kan pasti berpengaruh banget sama kuantitas-kuantitas. Itu berpengaruh banget sama... Apa sih bilangnya? Kalau banyak asih tuh? Bukan kualitas. Bukan. Banyaknya. Ini bener-bener efektif banget buat ningkatin banyaknya asih. Karena itu bener-bener aku drop banget sampe... Kan aku ada stok ya asih di kulkas aku. Itu yang tadinya ada 3 baris. Tiba-tiba tinggal 1 baris. Itu aku panik banget kan. Karena takutnya kalau aku lagi kerja, aku lagi pergi keluar dan gak bawa ade. Dia kan harus pakai dot kan. Dia gak ada asihnya gitu. Gak ada stok asihnya. Jadi aku kayak... Yaudah aku iseng aja coba si boosternya. Ini Venu Caps ya. Ini aku tuh ngeliat dari Natasha Surya. Pake ini. Terus kayak... Rata beneran ampuh banget. Dan kayaknya aku notice deh. Kenapa bisa asih aku banyak? Ini kayak yang ningkatin nafsu makan. Jadi hati-hati ya guys. Tetep harus kontrol nafsu makannya. Kalau enggak nanti kalian membesar. Oke lanjut sekarang perbeauty-an. Eh sebenernya beauty ini dulu deh parfum. Ini parfumnya Hint yang baru. Yang Metaverse. Kemarin aku dikirimin ini paketnya lucu banget. Dia kayak ada kabel-kabelnya. Jadi kayak... Ini banget ya. Futuristic banget. Bukan futuristic sih. Kayak air banget gitu. Dia wangi itu kayak... Susah lagi jelasinnya. Tau enggak sih wangi-wangi mesin yang enak gitu. Wangi-wangi ini loh. Zaman dulu tuh CPU. CPU ke komputer lama kan ada wanginya tuh belakang. Kalau baru dinyalain ya. Kayak wangi-wangi mesin agak sedikit kebakar gitu menurut aku. Tapi versi lebih fresh dan lebih manis. Aneh deh pokoknya. Tapi kayak enak ternyata. Dan aku suka sih parfumnya Hint. Kayak affordable. Oke lah harganya. Dan dia tahannya lumayan juga. Suka sama parfum mereka yang baru. Ini Metaverse. Terus lanjut ini buat beauty-nya. Ada tiga yang aku lagi suka banget. Yang pertama ini dua deh yang paling lebih dulu aku cobain. Ini Gale. Tapi ini tuh yang lip... Aduh lupa lagi namanya lip apa. Enggak ada tulisannya di sini. Lip apa ya dia? Pokoknya semacam lip tint-nya. Tapi aku lupa namanya sebutannya apa. Ini yang shades-nya Zinnia. Ini aku lagi pake di gigur aku sekarang. Dia warnanya kayak merah kecoklatan. Dan lip tint-nya tuh ada gloss-nya. Jadi cantik banget. Enggak bikin keren terus kayak bikin biar-birar katan sehat. Ini aku tambah lagi ya. Nah tekan aku suka banget sama yang warah kecoklat-coklat gitu. Jadi kalo nemu lip tint, berbau lip tint yang kecoklatan aku suka banget. Ini sebenernya gak totally kayak lip tint sih. Agak sedikit lip cream. Lip cream slash lip tint. Aku juga bingung menjelaskannya. Tapi kalo kalian perhatiin, Dia tuh warnanya bener-bener yang kayak warna-warna stain-nya lip tint. Tapi kalo misalkan lip tint, Kalo misalkan dipakein misalnya mau warnanya orange, Kayak mau warnanya coklat, Kayak apa, Kayak itu pasti ujung-ujung nge-stain-nya bakal merah kan di bibir. Nah ini dia kayak tetep warnanya kayak warna awal, Tetep warna coklat. Jadi bagus banget warnanya. Dan aku suka banget di muka aku kayak cocok banget menurut aku. Lanjutnya, ini adalah cushion-nya tir-tir. Ini sebenernya aku telat banget sih ya. Ini kan hits-nya mungkin awal tahun gitu. Akhir tahun deh, aku lupa kayak akhir tahun deh. Tapi aku baru coba, Bener-bener di bulan Mei ini, Dan ternyata aku bener-bener suka lagi. Dia coverage-nya bener-bener bagus banget, Tapi masih ngasih efek yang kayak glowing gitu. Jadi bukan coverage yang kayak keki terlalu, Kayak make-up tebal gitu loh. Jadi katanya kayak masih kece banget buat dipake sehari-hari. Nah ini aku belinya kecil. Aku nitip ke sodara aku pas dia lagi ke Korea. Ini aku belinya kecil, harganya... Lupa lagi, ntar aku tulis aja di layarnya. Ini yang kecil aja menurut aku isinya banyak banget. Dan katanya yang gede itu bener-bener kayak banyak banget, Dan gak habis-habis. Jadi menurut aku kalo kalian mau cobain, Kalian cobain yang kecil aja dulu. Biar lebih hemat. Shades aku ini yang 2-3 cent ya, by the way. Tapi hari ini aku lagi gak pake cushion. Aku lagi pake bedak. Bedak only. Dan kalian tau kan bekas jerawat aku banyak banget. Bekas jerawatnya yang kemerahan ataupun keitaman. Aku cuma pake bedak. Sumpah aku tuh anti banget. Cuman pake bedak kalo makeup. Karena kalo misalkan kulit aku yang banyak jerawatnya, Terus abis itu yang berminyak, Itu kalo di-tap-tap pake bedak yang twey cake kayak gini, Itu biasanya kayak suka peci gitu. Tapi ini bener-bener bagus banget. Kayak nempel banget. Katanya kayak flawless banget. Ini twey cake-nya Luxe Creme. Tapi aku yang silk glow ya. Jadi yang emang finish-nya. Jadi emang ini finish-nya tuh lebih natural glowing. Kalo yang misalkan yang hijau kan dia lebih kayak matte. Tapi aku lebih suka yang natural glowing sih. Dia kayak lebih bener-bener gak bedak banget gitu. Walaupun kayak ini twey cake. Tapi kayak masih apa ya? Kayak bener-bener masih natural banget. Suka banget. Tapi kalau berasnya oke banget dong. Liat. Liat. Ada sih. Masih keliatan sih bekas jerawat aku. Cuman kayak yaudah minim aja. Kayak kalian pake concealer aja gitu. Jadi kalo misalkan buat sehari-hari yang aku lagi gak mau makeup-an banget. Misalkan cuma mau meeting doang online. Atau misalkan mau ngantriin awal sekolah. Atau apa yang emang harus makeup tapi gak mau makeup-an banget. Atau gak mau makeup lama. Tinggal pake ini doang. Dan jangan ditetep pakenya. Dipakenya diserap-serapin gitu ya. Biar bener-bener kayak mulus banget hasil lah. Cuman emang kurangnya kalo pasnya bedak doang. Dia lebih cepet berminyaknya. Kalo pake cushion kan bisa aku tahan lama banget. Shades aku by the way yang custard. Oke jadi itu dia buat May favorite aku. Atau serbak sayangan aku di bulan May. Semoga kalian suka. Semoga kalian pantengin lagi buat yang bulan depan. Aku mau dong diracunin kayak produk-produk yang lagi baru-baru ini viral atau hits gitu di komen. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.